Sekarang kita sudah berada di dalam hutan Lihat teman-teman disini saljunya jadi es Ini sangat licin seperti es batu Ya Allah sumpah Ya Allah licin banget Ya Allah Ini harus hati-hati kalau tidak geblak ini Halo teman-teman semua Kita kembali lagi di channel aku disini dengan mudah Hari ini kita jalan-jalan ke alam Hari ini hari minggu Jadi kita ke alam Dan alamnya bersalju Dan juga sangat licin banget tuh Ini jalannya jadi es Dan anginnya kenceng Seger banget Jalan-jalan di alam Ini sekarang kita itu di tengah hutan Di Norwegia itu hutannya itu jalannya beraspal Tapi asfalnya kasar Di belakang itu jalan ke Menuju ke hiking Ke apa itu Hita Hita itu cabin ya Rumah liburan di tengah hutan Dan kita enggak sendiri Ada Halo Ada Aldu dan Morten disini Tuh lihat teman-teman Banyak salju sampai kesana Ini ada bekas orang jalan tuh kesana Ayo kita lurus kesana Ayo kita menuju Terus kesana Enggak kelihatan orangnya kemana Eh ya Allah Keblesek satu dengkul ini Kakiku Disana ada Apa Oh disini enggak keblesek Danau nya beku itu Lihat teman-teman Esnya Apa itu Basah Jadi agak susah Oh Sepatuku Lepas Ini ada bekas orang Tuh Yuk teman-teman Kita lihat danau Ini dia danau nya Disini Tuh Danau nya beku Sampai kesana Ini enggak tahu Keras enggak Aku enggak berani nginjak disana Nanti tahu-tahu pecah Itu kesana Beku Ini kalau musim panas itu banyak orang Kesini terutama Orang tua sama anak-anaknya Mancing ikan Disana itu ada tempat duduk tuh Disana Jadi seperti ini Musim panas danau nya Eh musim panas Musim salju Musim winter Dan ini ada jalan Jalan yang cuma satu teman-teman Lurus kesana itu Cuma satu Enggak ada lagi Mentok Dan jalan khusus untuk ke alam Ini ada Mobil apa ini Bukan Ada dua Dan ini licin banget itu teman-teman Wuhh licin banget Dan kalau musim winter Musim salju Jalannya itu dikasih Apa itu namanya Batu-batu kecil gitu Jadi enggak licin Dan ini hari-hari itu Dibersihin teman-teman Walaupun di dalam hutan Hari-hari Kalau saljunya banyak Itu ada mobil Bersihin jalan Jadi hari-hari orang kesini itu Walaupun musim winter Saljunya banyak Itu bisa masuk Karena hari-hari Dibersihin jalannya Ini Ini kakiku Kemasukan Apa namanya Es Wah dingin banget Sumpah Kemasukan Licin loh Licin banget ini Ini saljunya Licin banget Ini saja Di es Ya Allah Malah ini kaos kakinya Malah nginjek ke tanah Basah jadi kaos kakinya Jadi enggak enak ini Harus hati-hati ini Ini basah banget Licin banget Aldo Hati-hati Aldo Kita jalannya Jangan dilicin-licin Sekarang kita Menuju Melihat Danau Beku Disini tuh Lihat teman-teman Beku semua Sampai kesana Tuh Sampai kesana Itu anak dan suami Aku Aku Blesek Sampai kesana Lihat tuh Sampai kesana Beku Cantik banget Dan seger banget Teman-teman Jalan-jalan di alam Alam di musim salju Eh Sampai kesana PEMBALU Ker 여기 UEMBALU Sampai kesana Det gik kjempebra Nå kommer vi til gang Jeg fantes hvordan jeg skal kjøre Kjør først du Det gik kjempebra Det gik kjempebra Sekarang giliran aku Mau mencoba meluncur kebawah Ayo Aldo Mencoba meluncur kebawah Ayo kebawah Mencoba meluncur kebawah Mencoba meluncur kebawah Sekarang kita istirahat Dan sekarang kita makan kue Ini kue sisa kemarin Dan ini buat suami Ini aku sama Aldo Satu piring berdua Satu piring berdua Meleset Meleset Mari makan teman-teman Pemandangannya indah banget ya Setelah mengeluarkan energi banyak Enak banget makan kue Ini kue sisa kemarin Ada kue besar gitu Terus dimakan-makan kemarin Terus ini ada sisa Hari ini cuacanya Suhunya 2 derajat celcius Kita bawa air Walaupun saljunya banyak Itu haus teman-teman Jadi hari Minggu Kita bawa anak Ke alam Jadi hari Minggu Kita bawa anak Ke alam Saljunya Saljunya itu Nggak kering Saljunya basah Karena Nggak minus Suhunya Jadi Saljunya itu Sedikit basah Mulai Masih No Kurang Anda Kurang Sudah selesai Ada goyal itu Tadi aku tanya anakku Seru nggak Katanya seru gitu hujan loh ayo kita pulang we goyem let's go kita pulang ini bawa tas juga ikan mengkasta wana dah so second itu sekarang kita mau pulang teman-teman itu tadi hari ini kita aktivitas di di alam di hutan di alam yang penuh salju terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir sudah menonton video-video aku terima kasih semoga terhibur dan kita jumpa kembali di next video eh nice deh buat teman-teman semua dimana-mana salju bersek lagi tapi enggak dingin teman-teman cuma tangannya saja kalau dilepas di dalam tubuh ini anget enggak keringetan tapi anget gitu tapi kalau dilepas sini sarung tangannya itu dingin silahkan share like dan subscribe Terima kasih kita pulang mau masak buat makan malam tuh licin banget jalannya dan ini mobil-mobil ini orangnya jalan ke hutan dan juga ada motor tuh ini mobil motor itu apanya bannya ada seperti paku-paku gitu jadi enggak licin setiap musim winter datang di Norwega itu ban mobilnya diganti diganti yang ada seperti ada paku-pakunya dan ini tuh airnya mengalir deres banget tapi airnya itu enggak pembeli buta hai 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 hai